Assalamualaikum Wr. Wb Di pembelajaran PKN kali ini Kita akan membahas materi tentang Nilai-nilai Pancasila Dari setiap sila Bagi bangsa dan negara Indonesia Apa sih tujuannya Kita membahas nilai-nilai Pancasila ini Tujuan pembelajaran kali ini ialah Yang pertama, mensyukuri kedudukan fungsi dan arti Pancasila Yang kedua, menjadikan siswa Kemar membaca Dan keadaan pada materi kedudukan fungsi dan arti penting Pancasila Jadi ada dua tujuan dalam pembelajaran kali ini Di Pancasila Terdapat lima poin penting Di Pancasila terdapat lima poin penting Yang wajib kita pahami Yang wajib kita ketahui Dan yang wajib kita amalkan Dan dari lima poin penting ini Ada makna dan nilai yang terkandung Yang pertama ada Poin ketuhanan yang Maha Esa Poin ketuhanan yang Maha Esa ini Memiliki nilai Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa Setiap warga negara wajib percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa Nilai yang terkandung dari sila pertama yang kedua adalah Tidak memaksakan agama lain untuk masuk agamanya Kita tahu bahwa agama di Indonesia Ada lima yang diakui oleh negara Indonesia Kita tidak boleh memaksakan agama lain untuk mengikuti agama-agama kita Atau kepercayaan-kepercayaan kita Poin yang ketiga Dari poin ketuhanan yang Maha Esa adalah Menghormati antaragama Jadi hormat antara agama Antara agama Islam dengan agama lain Saling menghormati Tidak ada Tidak ada agama yang tidak menghormati Jadi Pancasila mengajarkan di ketuhanan yang Maha Esa Saling menghormati agama-agama lain Nilai yang keempat dari poin ketuhanan yang Maha Esa Adalah kerukunan antarumat beragama Menghormati kerukunan Kerukunan Nilai yang ketiga Nilai ya sorry Nilai yang kelima Dari ketuhanan yang Maha Esa adalah Memiliki satu agama dan kepercayaan Jadi ketuhanan yang Maha Esa Seseorang wajib memiliki satu agama Tidak boleh lebih dari agama Tidak boleh lebih dari dua agama Satu agama Jadi ada Lima nilai dari ketuhanan yang Maha Esa Poin yang kedua Adalah kemanusiaan yang adil dan berada Kemanusiaan yang adil dan berada Memiliki poin Memiliki nilai Sorry Memiliki nilai Yang pertama Perlakuan sesuai dengan harkat dan martabatnya Perlakuan Sesuai dengan harkat dan martabatnya Nilai ketuhanan yang Maha Esa Nilai yang kedua adalah Persamaan derajat Tidak ada yang kaya Tidak ada yang miskin Semuanya sama Derajat yang di mata Allah Yang ketiga Nilai yang terkandung dari sila kedua Adalah Sikap saling mencintai sesama manusia Tidak peduli itu dari suku mana Dari suku mana Kita saling mencintai sesama manusia Nilai yang terkandung dari sila kedua Yang nomor empat adalah Tidak semena-mena Nah tidak semena-mena Mentang-mentang kita kaya Semena-mena terhadap orang yang kurang mampu Dan orang yang kuat Semena-mena terhadap orang yang hormat Tidak Ya aturlah di kemanusiaan yang adil dan berada Yang ke Nilai yang kelima Dari sila kedua adalah Format dan mengformati Format dan mengformati Di sila ketiga Nilai-nilai sila ketiga Yakni persatuan Indonesia Yakni yang pertama adalah persatuan Bersatu Berbeda-beda tetap satu tujuan Bineka tunggal ika Ada Berbeda-beda tetap satu tujuan Nilai yang terkandung dari sila ketiga Yang selanjutnya adalah Lera berkorban Lera berkorban Berkorban Terhadap tanah air Berkorban terhadap negara Republik Indonesia Mementingkan Kepentingan negara Republik Indonesia Dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan Yang selanjutnya Cinta tanah air Nilai yang selanjutnya Dari sila ketiga adalah Cinta tanah Cinta tanah air Nilai yang ke Empat Dari persatuan Indonesia adalah Bergaul Kita bergaul boleh dengan siapa saja Ya Bergaul dengan siapa saja Berinteraksi dengan siapa saja Yang selanjutnya adalah Menjaga Bineka tunggal ika Tetap jaga Bineka tunggal ika Berbeda-beda tetap satu tujuan Jadi Nilai yang terkandung dari persatuan Indonesia Ada lima nilai Yang harus kita jaga Yang selanjutnya Sila keempat Nilai dari sila keempat adalah Nilai dari sila keempat adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Apa saja nilai yang terkandungnya Nilai yang terkandung dari sila keempat ini Yang pertama adalah Tidak memaksakan kehendak orang lain Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain Nilai yang selanjutnya adalah Musyawarah untuk mencapai kesepakatan Jadi ketika belum ada kesepakatan Maka ada namanya musyawarah Untuk mencapai kesepakatan Nilai yang ketiga dari sila keempat adalah Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan Jadi Menghormati Menjunjung tinggi setiap keputusan Yang selanjutnya ada Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Poinnya Adalah yang Berperilaku sesuai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Berperilaku sesuai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Ada beberapa perilaku Yang pertama di lingkungan keluarga Kita perilakukan dalam lingkungan keluarga Dengan nilai-nilai Pancasila tersebut Di lingkungan sekolah Di lingkungan sekolah kita terapkan juga Pancasila Di lingkungan masyarakat kita juga terapkan Pancasila Di lingkungan berbangsa dan bernegara kita terapkan Pancasila Jadi yang pertama Perilaku sesuai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama di lingkungan keluarga Di lingkungan keluarga yang pertama kita hormat dan menghormati orang tua Menghormati orang tua Menghormati kakak Saling tolong menolong antar keluarga Nah ini di lingkungan keluarga Solat berjamaah Mengaji Kalau misalkan yang muslim Di lingkungan sekolah kita terapkan Pancasila dengan apa Piket kelas Ikuti aturan-aturan yang ada di sekolah Jadilah siswa yang disiplin Siswa yang berprestasi Kita terapkan nilai-nilai Pancasila tersebut Di lingkungan masyarakat Bergotong royong Membersihkan selopan Membantu masyarakat-masyarakat yang membutuhkan tenaga kita Baik moral dan materi Ini di lingkungan masyarakat Di lingkungan berbangsa dan bernegara Contohnya kayak pemilu Pemilihan umum Pemilihan presiden dan wakil presiden Kita ambil disitu Bahkan kalau bisa kita harus menjadi Peserta dari pemilu tersebut Mungkin itu Jadi Nilai-nilai Pancasila Dari setiap sila Itu mengandung nilai Pancasila Dan Perulaku yang sesuai Pancasila Wajib kita terapkan dalam kehidupan Sehari-hari Baik dalam keluarga Sekolah Lingkungan masyarakat Dan lingkungan berbangsa dan bernegara Ini kita terapkan Pancasila dalam Kehidupan sehari-hari Ini itu aja Pembelajaran kita kali ini Semoga Dari pelajaran PPKN ini Kalian lebih Peduli terhadap bangsa dan negara Indonesia Menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik lagi Menjadi siswa yang berprestasi Kurang lebihnya Mohon maaf Apabila ada kata-kata yang salah Kata-kata yang kurang berkena Kata-kata yang belum bisa diartikan Kurang lebihnya mohon maaf Bila itu Taufik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!